Nah, anak pantai yang suka olahraga air, pasti kangen deh berselancar alias surfing. Kegiatan laut yang satu ini memang butuh nyali ekstra buat menerjang ombak, iya enggak? Eh, tapi tenang. Sekarang ada papan selancar khusus dengan teknologi terbaru lho. Ada papan selancar elektrik. Papan selancar buatan Spanyol ini terpasang motor 4400 Watt yang berfungsi sebagai pendorong. Jadi, kita enggak perlu nunggu ombak besar untuk bisa berselancar. Bahkan kita bisa berselancar di sungai ataupun danau. Wah, asik banget kan? Untuk harganya, sekitar 4000 dolar Amerika atau sekitar 52 juta rupiah. Waduh, lumayan banget ya. Nah, kalau budgetnya belum cukup, pakai papan selancar lokal aja yuk. Kualitasnya juga enggak kalah kok. Agar aman tapi tetap mudah mengapung di air, papan selancar dibuat dari gabus atau sterofoam. Membentuknya sebentar kok, cuma butuh waktu 20 menit. Agar papan selancarnya kuat dan kokoh, harus dilapisi sama fiberglass atau serat kaca, cairan epoksi, juga cairan resin. Nah, komponen paling penting dari papan selancar adalah fin atau sirip papan ini nih. Karena fin bakal mengontrol papan saat menerjang ombak. Jumlah fin yang dipasang juga bermacam-macam. Ada satu fin, dua hingga tiga fin. Makin banyak fin yang terpasang, makin gampang peselancar mengontrol papan selancarnya. Mantap! Papan selancar sudah jadi, tinggal surfingnya aja nih. Harus sabar dulu menunggu pandemi terkendali ya. Sekarang selancarnya di dunia maya dulu aja deh.